punya apa namanya ya semak sekarang sudah mulai dibersihkan bingkainya ini lembasung ya lembasung bengkire terus yang tengahnya kayu adaw selamat pagi semuanya tapi nanti ngaputnya malam sih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan video youtube putri tunggal 84 di pagi hari ini alhamdulillah kami berempat ini mau menuju ke musolah al mustafa untuk melanjutkan pemasangan gendela dan pintu dan disini kami di pertigaan ini ya sambil menunggu salah satu tim rewa-rewo yang sangat rewa-rewo yaitu bank kadrim atau bank madrim 125 operasi sajia ada sim kemas kena tilang semua ini aduh-aduh kena tilang ini ini ada racia soalnya iya tinggal aja motornya ini bagaimana coba kalau begini buang aja ya buang aja lah janganlah jangan dibuang sayang sayang buang sayang jadi lanjut mau ke sana itu ke sana ayo 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 oke oke gas oke gas nah jadi kita mau lanjut untuk menuju apa namanya musolah al mustafa ya untuk melanjutkan pemasangan jendela dan pintu hari ini insya Allah mudah-mudahan dan nanti pemasangannya selesai ya mudah-mudahan ya jadi kita lanjut lagi videonya nah kita lanjut lagi ya videonya ini alhamdulillah jalan juga sudah selesai diperbaiki ya dan juga untuk pencucian pencucian parit juga sudah selesai ya cuma pencucian parit ini tidak sampai ke ujung sana ujung jalannya ujung sungai sana ya cuma setengah apa eh setengah hitungannya satu kilo 600 saja katanya jadi nggak selesai enggak di apa namanya enggak dicuci semua paritnya cuma separohnya laki-laki kalau temen berhubung ini sudah tiga hari disini tiga malam ya itu malamnya itu hujan terus aduh biaya itu ii hujan terus jadi jalanan disini licin seperti ini licin sekali tanah dan dan juga ini tanahnya disini tanah apa ya tanah lihat ya jadi kalau diinjak eh ban itu selicin licin betul Hai licin betul dan Pak Asim itu pelan-pelan betul nggak bisa laju karena kalau di tanah-tanah nah seperti ini ban itu nggak bisa terlalu keras kalau ban halus ya yang nggak model batiknya bukan batem apa batik biasa ya itu eh jangan terlalu keras kalau terlalu keras ya itu seperti Pak Asim itu eh meletri-meletri atau meleset-meleset bannya nah dan ini saya nyetir eh tangan satu aja yang satu saya pegang HP motor saya kuplingan ini padahal pelan-pelan jadi kemarin disini di sebelah sini ya banyak tumbuh-tumbuhan seperti apa ya cempedak nangka di sebelah sini habis sudah ya persis di sini depan sini kemarin jadi karena ada pencucian parit akhirnya dipongkar semua disini ada nangka ada pisang kemarin disini habis sudah dibersihkan karena posisinya juga di apa namanya badan jalan seperti itu sekelilingnya sudah bersih semua ini karena sudah dibersihkan dicuci paritnya ya diperdalam dan diperlebar lagi tapi jalanan juga dikasih lebar lagi ini rumahnya Pak Irte Ali jalur Jogja ya besi semua sudah paritnya cuman nggak sampai ke Musola Al Mustafa ya yang dibersihkan cuma sampai di depan rumahnya Pak Winarno sampai ke ujung sana karena nggak eh apa namanya target nggak sampai ke sana Pak Pak pelan betul Pak 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 pemasangan jendela dan pintu ya insya Allah mudah-mudahan nanti bisa selesai jadi kita bisa mengerjakan yang lain lagi kita bisa pindah ke sana iya ke sana kemana ke sana-sana ya seperti biasa disini kalau taruh motor itu biarpun siang barupun malam itu di daerah transmigrasi seperti ini taruhnya ya di jalan seperti ini enggak harus di dalam di daerah Kalimantan Utara itu aman sekali Assalamualaikum Assalamualaikum Nah kita sudah sampai di Musola Al-Mustafa jadi kita hari ini mau melanjutkan pemasangan jendela dan pintu ini jendela kemarin sudah disetel ya tinggal ngepas-ngepasin aja karena ada yang kurang pas sedikit ini jadi perlu di kepras lagi sama ketam ya ini karena nah ini kurang disini sedikit bawahnya kepanjangan nanti baru dikepras lagi sama ketam atau diratakan ya supaya press seperti itu ini orang-orang makan baut di sini di meja kok banyak baut sama paku ini kalau tukang makannya paku ini tukang itu ngabis-habisin paku ngabisin paku ya tukang itu ngabisin paku dan ini kemarin kan karena apa namanya ukuran pintu pintunya dua seratus empat ya seratus empat puluh karena tujuh puluh tujuh puluh tujuh puluh fokusinnya disini ketemunya seratus empat puluh tiga nah jadi harus ditembel lagi seperti ini menggunakan papan ini ya menggunakan papan lagi kanan kiri supaya apa namanya pas ya cari pasnya supaya ngepasi karena kalau gak ditembel lagi di tengah ada sisa tiga senti jadi harus kanan kiri ditembel lagi sama papan seperti ini dan ini pintunya ini pintu lembasung ya kayu lembasung 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 itu satu kelas dengan bengkirai satu kelas ini lembasung tengahnya ada kacanya itu sedikit dan kanan kiri ada kacanya juga dan kalau yang ini bingkainya ini lembasung ya lembasung pengkirai terus yang tengahnya kayu adao kalau disini orang menyebutnya adao kalau di Jawa biasanya kayu kembang kayu kembang itu yang ada kelir-kelirnya dan juga baunya harum kayu adao ini sampai sini kelihatan nah seperti ini ini karena kemarin lama ya lama belum dipasang jadinya ini kena apa ya bekas kena air-air jadi kayak jamur seperti itu warnanya ini kalau nanti mau dicat ini kalau mau dicat pernis harus diamplas dulu ini diamplas dulu biar kelihatan warna aslinya ya aslinya biar kelihatan jadi jendela empat ini sudah di setel dan pintu tinggal pasang krendelnya aja pintu ini ini juga tinggal pasang engsel yang ini juga insya Allah nanti bisa selesai untuk pemasangannya belum nanti masang slot lagi mudah-mudahan bisa dikerjakan nanti insya Allah jadi untuk kudang sini juga sudah ditutup tinggal pasang pintunya kalau pintunya ini nanti bikin sendiri aja ini disini ada gudang memang dibikin rapat seperti ini karena ini nanti gudang cuma gudang gudang alat-alat lah disini material-material yang sisa-sisa bongkaran kemarin papan papan masih ada sisa satu dua tiga empat dua tiga empat lima sembilan sembilan keping untuk buat ini pintu kopi mana ini kopi kopi mana kopi mana ini kucingnya ini selalu ikut ini nungguin kita disini benyunya putih juga habis ini benyunya putih habis kuncinya hangat belum datang kuncinya dimana kemarin nah ini airnya juga pul karena dihuyur hujan tiga malam sampai tumbas tumpe ini airnya sampai tumbas tumpe ini jadi kalau untuk mandi untuk apa ini sudah cukup ini tandonnya ini full sudah jadi alhamdulillah untuk musyola al-mustafa biarpun belum selesai 100% tapi alhamdulillah dinding sudah full keliling dan masih dilanjutkan dengan pemasangan jendela dan pintu ini lagi pintu ini lagi masih ada pintu masih ada tiga lagi tapi nanti dibikinkan pakai papan karena tidak tidak ada bahannya lagi jadi ada memakai bahan yang ada saja dan disini insyaallah nanti kalau tidak dipasang ini tiang lagi disini karena ini papannya melewat melewat ini tidak rapat jadinya kalau ada baloknya lagi bisa rapat kamu ikut terus pos nanti ajak selimau nanti mau mau ajak selimau ya mau gak ajak selimau nanti kamu bawa nanti kamu jadi seperti itu ya teman-teman semuanya pada hari ini kita mau lanjutkan lagi untuk pemasangan pintu dan jendela karena apa namanya pintu jendela dan jendela ini sudah dipesan sebelum mulai dikerjakan ini ya musyola al-mustafa dan juga musyola al-mustafa ini sangat lama prosesnya ya dari sebelum al-akso kita mulai sampai sekarang ini belum selesai karena prosesnya lama sekali prosesnya disini jauh materialnya juga prosesnya pengangkutannya jauh jadi ya lumayan lama lah kendalanya disitu juga banyak kendalanya disini seperti itu tapi kita tidak bisa jelaskan satu per satu seperti itu mudah-mudahan secepatnya bisa diselesaikan dan bisa ditempati oleh warga masyarakat jalur Jogja transmigrasi sepunggur sepunggur 2016 jalur Jogja dan untuk sementara tampilannya seperti ini karena belum dicat ya belum dicat jadi tampilannya seperti ini jadi terima kasih sekali buat hamba-hamba Allah yang di luar sana yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya untuk pembangunan masjid eh Musola Al-Mustafa saya ucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak ada kurang suatu apapun terima kasih mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati